Intro Salah seorang perawat membuka mulut berniat menjelaskan akan tetapi kara lebih dulu menyelah Sekarang, apakah polis saya meminta kerjasama kalian? Saya sangat berharap tim keamanan bersedia menjaga rumah sakit ini dari orang-orang yang mencurigakan terutama yang mengenakan baju dan topi hitam Jika tim keamanan membutuhkan uang lembur saya bersedia membayarnya Perawat yang lebih senior cepat-cepat meraih tangan kara Jika direktur mereka meminta lois dipindahkan ke kamar terbaik Bukankah itu berarti keluarga mereka spesial? Nyonya, Anda tidak perlu khawatir Kami akan memastikan keamanan rumah sakit ini terjaga dengan sangat baik Dan Anda tidak perlu membayar Keselamatan pasien adalah prioritas kami Kara menyunggingkan senyum kecil di wajahnya yang pucat Sorat matanya penuh dengan harapan Terima kasih banyak, Sus Terima kasih Begitu perawat pergi Sambil menutupi kepala dengan topi hitam Jeremy Ia pun bergegas menuju lift Begitu melihat seorang pria berhodi hitam keluar dari lift Petugas keamanan terbelalak dengan sigap ia menghalangi jalan Frank dengan tongkatnya Maaf Tuhan, ada keperluan apa? Anda kemari Kepala Frank tertunduk lebih dalam Usai mendengus ia melirik si petugas dari sudut terbatas Aku ingin menjengguk teman Jam besok sudah habis Datanglah kemari esok hari Tangan Frank terkepal erat Ia tidak bisa menunggu selama itu dalam ketidakpastian Aku tidak akan lama Namun ketika ia hendak melangkah Petugas itu menekannya mundur Kalau begitu Bisakah Anda menunjukkan tanda pengenal Anda? Raut Frank semakin redup Namun ia sadar Tujuannya memang untuk menemui kara Tidak ada gunanya lagi ia menyamar Sambil melepas topi Frank menegakkan kepala Apakah ini cukup? Ia menaikkan sebelah alis Suara dingin itu sontak membuat sang petugas bergidik Belum lagi ketenaran yang terlukis jelas pada garis Wajahnya Tuhan muda Herber Ia aku Frank Herber Salah satu pemegang saham terbesar disini Kemajuan Garcia Hospital juga tidak terlepas dari pengaruh perusahaanku Jadi Apakah kau masih ingin menghalangiku? Si petugas langsung tertunduk tangannya yang memegang tongkat tampak gemetar Maaf Tuhan Yang tadi saya sebutkan Pakaian dan topi hitam Saya tahu itu agak rancu Tapi itulah permintaan yang diajukan oleh ibunya Jantung Frank mendadak berdetak lebih cepat Namun ekspresinya tetap dingin dan sangar Siapa pasien itu? Sang petugas memiringkan kepala Saya kurang tahu Tuhan Dia anak laki-laki yang sangat tampan Para perawat tidak berhenti membicarakannya Dan ibunya Sudut bibir sang petugas kini sedikit terangkat Saya kurang tahu Tapi saya dengar dia sangat cantik dan berhati lembut Frank menaikan alis seolah tak peduli Namun dalam hati ia bertanya-tanya Apakah anak laki-laki itu Lois Yang dialaminya memang penyerangan Lalu apakah ibunya Kara Dia memang sangat cantik dan berhati lembut Selang perenungan singkat Frank mendesah pasrah Ia telah kembali mendapatkan akal sehatnya Tidak bijak jika ia menerjang masuk sekarang Jika dugaannya benar Kara Pasti akan kewalahan Beban yang dipikulnya sudah cukup besar Baiklah Lanjutkan kerjamu Dan tolong Rahasiakan kedatanganku ini Jika sampai ada orang lain yang tahu Frank melirik bapa nama diseragam si petugas Kau tahu akibatnya Ekspresi si petugas kembali serius Ia celingak-celinguk Memeriksa kondisi sekitar Tidak menemukan seorang pun Ia menyejajarkan lima jari Dengan pelipisnya Siap tuan Saya bisa merahasiakannya Bagus Tanpa berpanjang lebar Frank berbalik ke dalam lift Si petugas hanya bisa menerka-nerka Apa hubungan CEO Ternama itu dengan si wanita cantik Sepanjang malam Frank terus memikirkan Kara Sesekali ia memeriksa ponsel Titik merah itu sama sekali Tidak berpindah Bahkan keesokan harinya di kantor Pikiran Frank masih tertuju Pada sang sekretaris Meski hari masih pagi Ia sudah tidak sabar Menunggu jam kerja usai Berharap dapat segera Memastikan kecurigaannya Tuan Apakah terjadi sesuatu kemarin? Mengapa Nona Martin belum datang juga? Pertanyaan Jeremy Membuyarkan fokusnya Setelah berdaham Ia mengangkat pandangan Dari dokumen Dia tidak akan ke kantor Keluarganya ada yang sakit Jeremy nyaris menaikkan alis Sebisa mungkin ia menahannya Keluarga Mata Frank menyipit Ia merasa asistennya itu Menyimpan sesuatu Jeremy Selama mengawasi Kara Kau pasti pernah melihat keluarganya bukan? Dia tinggal bersama siapa di apartemen itu? Sarap Jeremy menegang Tetapi ekspresinya tetap datar Bersama ibunya Tuan Mereka hanya berdua saja Apakah tidak ada yang lain? Jeremy terdiam Keringat dingin Mulai membutir di tengkuknya Jika ia berkata apa adanya Xavier pasti akan terguncang Dan kekacauan tak terhindarkan Namun jika ia tidak jujur Frank pasti akan membunuhnya Saat kebenaran terbongkar Selama bekerja di Xavier Itulah dilema terbesar Yang pernah dihadapinya Jeremy Sang asisten mengerjap Setelah menarik nafas Ia pun menjawab Saya tidak yakin Tuan Saya pernah melihat Dua orang anak masuk ke apartemen itu Tapi bukan hanya Nona Martin yang tinggal di situ Saya tidak bisa menyimpulkan Mereka adalah keluarganya juga Bunda kurang sedikit turun Bibirnya pun mengerucut Itu pasti Dua anak berisik itu Tiba-tiba Lois dan Emily melintas lagi Dalam benaknya Jika kedua anak itu ternyata mereka Bukankah kecurigaannya Semakin tak terbantahkan? Apakah mereka kembar? Frank menurunkan Frank menurunkan sebelah alis Maaf Tuan Jeremy gagal mengendalikan ekspresi kata-kata si bos bagaikan peluru yang menembus jantungnya Kedua anak yang kau lihat itu Apakah mereka kembar? Apakah kau pernah bertemu mereka sebelumnya? Mungkin di perpustakaan Mungkin di perpustakaan Restoran Atau di jalan Jeremy tidak berani bernafas Takut membocorkan kejujuran yang mungkin belum tepat untuk diungkapkan Beruntung Kara tiba-tiba muncul di balik kaca Frank sepontan menoleh dan menegakkan punggung Kara Desahnya ringan selang seolah senyuman Ia melirik asistennya Cepat panggil dia kemari Jeremy bergegas melaksanakan perintah Ia lega masa kritisnya telah berlalu Nona Ucapan Jeremy terhenti Ada banyak telinga di sekitarnya Ia tidak mungkin memperingatkan Kara sekarang Tuhan memanggil Anda Tentunya dengan penuh penekanan Ia berharap Kara bisa menangkap kode yang dikirimkan lewat tatapan mata dan nada suara Kara mengilah nafas Ia benar-benar lelah Semalaman ia tidak tidur dan sekarang ia harus menghadapi bosnya Baiklah kode dari Jeremy gagal diterima Dengan langkah malas Kara memasuki ruang CEO Ada apa Tuhan? Tubuh Frank menegang ia meremas telapak tangannya yang terasa dingin di bawah meja Mengapa kau datang ke kantor? Bukankah kau seharusnya berjaga di rumah sakit? Saya tidak mengajukan cuti? Sahut Kara singkat menegaskan kalau ia bukan pegawai istimewa Lalu bagaimana dengan keluargamu? Apakah ada yang menjaganya? Rahang Kara mengeras Susan diizinkan cuti sampai Lois keluar dari rumah sakit Karena itu ia tidak perlu berjaga Itu bukan urusan Anda tuan? Dada Frank bertambah sesak bayang-bayang Lois kini menghantui pikirannya Itukah alasan Kara melarangku ikut campur? Dia takut jika aku bertemu dengan anak-anak Kara Suara Frank begitu gersang Bibirnya gemetar mengumpulkan kata Sebagian hatinya belum siap menghadapi kebenaran Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Mengapa kau melarangku untuk bertemu dengan keluargamu? Kara mengerjab ia sudah menduga pertanyaan pertama Tetapi tidak dengan yang kedua Anda sudah berjanji untuk tidak ikut campur tuan Jadi berhentilah menanyakan hal yang tidak penting itu Sekarang karena tidak ada lagi yang perlu dibahas Ijinkan saya kembali bekerja Baru beberapa langkah Kara berjalan Frank Herper tiba-tiba memeluknya dari belakang Maafkan aku Bisik pria itu membuat nafas Kara sesak Maaf Karena selama ini Aku tidak pernah ada Saat kau mengalami kesulitan Air mata Kara mulai bergenang Air mata Kara mulai tergenang Yang kata-kata itu menancap tepat di lukanya Bagaimana mungkin Frank bisa memilih kata yang tak terbayangkan Dan sebelumnya Apakah laki-laki itu sudah menemukan rahasianya Aku tahu Soma itu telah berlalu Aku tidak bisa memutar waktu Dan menempatkan diri di sisimu sejak awal Tapi sekarang Kau tidak perlu melewatinya seorang diri Kara Bahuku selalu siap memikul beban untukmu Kerongkongan Kara kering tidak ada kata yang bisa ia ucapkan Penderitaannya memang berat Tetapi ia tidak ingin membagikannya kepada siapa-siapa Tiba-tiba Frank mengeratkan dekapan dan mengecup pelipisnya Kumohon Kara Beri aku kesempatan Aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendiri lagi Bukankah segala sesuatunya Akan terasa lebih mudah Jika dilakukan bersama Kara menggeleng dan mendesah berat tangannya yang kebetar Mulai mendorong lengan di sekitarnya Lepaskan saya Tuhan Ini di kantor Saya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman Namun Frank enggan melepas Ini bukan kesalahpahaman Aku memang mencintaimu Dan aku hanya ingin bersamamu Aku bisa menjadi suami yang baik untukmu Sekaligus ayah yang baik untuk anak-anak Kara Kara terbelalak Ia merasa mimpi buruknya nyaris menjadi nyata Bagaimana mungkin Frank bisa menyebut Untuk anak-anak Hentikan omong kosong itu Tuhan Anda akan segera menikahi Isabella Ingat Anda sudah berjanji Tidak bisakah Kau berhenti bersikap munafik Desah Frank sembari memutar tubuh sang sekretaris Mereka pun saling menghadap ketika mata mereka bertemu keheningan menguasai ruang Mengapa kau tidak jujur saja kepadaku Empat tahun yang lalu kau melahirkan anak-anakku bukan Frank sangat ingin menanyakan hal itu Namun bibirnya kaku Apalagi wajah Kara begitu pucat dan layu Sambil merapatkan pelupuknya sang CEO akhirnya tertunduk Ia sadar ia telah menekan Kara terlalu jauh Ini bukan saat yang tepat Jengkeraman tangannya melemah Baiklah maafkan aku Maaf kalau aku sudah menambah beban pikiranmu Aku masih belum terbiasa menerima penolakan Kumohon abaikan saja Kumohon abaikan saja reaksiku yang berlebihan tadi Kara terpaku sulit dipercaya bahwa Frank Herbert bersedia mengalah begitu saja Namun selang satu kedipan ia kembali meninggikan dagu Bagus Saya harap Anda selalu ingat Seorang pria harus bisa memegang janji Jika tidak Ibarat prajurit tanpa pedang Dia tidak akan bisa diandalkan Frank tahu bahwa kalimat itu mengandung dua arti Pertama ia tidak boleh membatalkan pernikahan Kedua ia harus mengabaikan kehidupan Kara Jika melanggar Kara tidak akan mendengar omongannya lagi Berlahan-lahan tangannya mulai melepas Kara Ia merasa hampa tetapi bangga pada akal sehatnya Saat sang sekretaris pergi meninggalkan ruang Ia hanya bisa tersenyum miris tanpa kata-kata Nona Ada paket Ada paket untuk Anda Bisik Jeremy ketika menyambut Kara di depan pintu Tangannya menunjuk ke arah meja Kara mengangguk tanpa mengucapkan terima kasih Pita suaranya masih terlalu gemetar untuk digunakan Setelah mengambil kotak ia berjalan lurus menuju pantri Apakah dia menangis Tanya Frank saat Jeremy memasuki ruangan Sang asisten menggeleng singkat Tidak tuan Tapi matanya sedikit berkaca-kaca Frank mengilah nafas selalu terduduk di kursi Ia seperti pelari maraton yang gagal mencapai garis finish Kau mendengar semuanya bukan Jeremy bergeming sejenak sebelum mengangguk Hanya sebagian Tapi menurut saya Keputusan Anda cukup bijak tuan Sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mendesaknya Mata Frank seketika melebar Kau mengetahui yang sebenarnya Rauh Jeremy begitu datar sulit untuk membaca apa isi hatinya Tepat ketika Frank hendak menarik kesimpulan Ceritan kara tiba-tiba bergema Kau menarik kesimpulan Sampai jumpa Jika menarik kesimpulan Terima kasih.